Jalan-jalan-jalan-jalan Bisa tersesek Ini asli Dorongannya blue white Eh sekarang waktunya kita bacain Pak Laporpak Pak Laporpak Priment-Primman Selamat malam saudara-saudara 0-8-5-7-2-7-0-2 Oke Setiap Pak Laporpak kita suara Oh dia temukan itu? Aku suruh Pak Laporpak terjadi pendangkalan sungai dan belum ada dinas terkait untuk mengatasi masalah ini, padahal sudah memasuki musim hujan, takut terjadi banjir lokasi di desa Jatiroke Kejamatan Songkom Kabupaten Berbes, melaporkan oke, ini ada fotonya kita lihat saudara Kora dan saudari Dita, kita lihat sudah ada pendangkalan sungai yang sangat berbahaya ketika curah hujan meninggi, dan juga debit air, debit air semakin banyak-banyak yang punya wah, ini sungai jurah kan itu, eh kok jurah kan? judah yang puja ini kita baca dari 081, ya iya 21500 Assalamualaikum Pak Lopo Kuat Saya, Fariski Fariski dari Bontang, mau laporin ini kenapa kok traffic light-nya, hitungannya maju, mana videonya Farisko namanya, Farisko iya kasroh itu itu maju gimana? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 2 Eh tapi gak salah dong traffic lightnya. Bukan masalah, gak salah. Kita gak tau kapan siap-siap berhentinya, bos. Bahaya nih, bahaya-bahaya. Bahaya. Kalau hitungannya mundur, 10, 5 tahun kira-kiranya. Oh, keren. 2, 1. Lah kalau maju 15, 16, 17. Sampai berapa? 15. Oke. Dibontang ya. Dibontang ya. Mudah-mudahan cepat. Bener lah itu. Iya. Bukan maju, bukan mundur, hitungnya nyamping. Aduh. Ini ada lagi dari Linda Gimalang. Pak lapor, Pak. Pak, saya mau lapor pasar comboran. Segera tolong diatur biar gak ganggu jalan yang tadinya besar sekarang jadi sempit. Karena pasarnya pindah ke jalan raya. Selain itu, pasar malam harap tolong segera dipindah. Yang ada di daerah pasar besar. Karena sangat mengganggu penghuni rumah yang ada di daerah pasar besar. Harap dipindah ke daerah jalan Kopral Usman atau ke Jagalan. Terima kasih. Nah, ini pasar malam juga kadang-kadang menjadi polemik di masyarakat. Iya, betul. Kenapa? Jadi gini saudara Tora dan saudari kita. Bagaimana, bagaimana? Di dekat rumah saya masih ada terlaksananya night market atau pasar malam. Iya, betul. Dan itu memakan badan jalan yang sangat besar. Terus, lalu? Yang biasanya memuat dua mobil sekarang hanya satu mobil. Sehingga menimbulkan kemacetan. Itulah yang saya khawatirkan. Kendati pun kan kita mau lewat. Dan itu menjadi sebuah polemik ya. Memang mereka mencari nafkah, kita maklumi. Iya, gak apa-apa. Tapi kan karena itu, makan iscaya akan semakin mampu. Tapi apakah hal-hal seperti itu mereka sudah mendapatkan izin? Iya, memang izin. Dapatkan izin ya sebetulnya? Iya, tapi kan tidak kontemplatif dalam kehidupan. Apanya tidak kontemplatif, Bapak? Sudah banget ya, bicara aja. Iya, epidermis jalanan jadi... Udah, ini lagi selanjutnya dari Lutfi Fahlefi. Gua gak ngerti. Yang ngampang-ngampang aja. Iya, iya, oke. Malam, porfa, saya bejo dari Bandung. Buat Sohib Malam, hati-hati jika di rumah atau di kos-kosan ada oknum sales asuransi. Bukan nawarin asuransi, dia cari kesempatan untuk menghipnotis atau mengambil barang yang ada di sekitarnya. Saya aja hampir kira hipnotis oleh oknum sales. Dia pura-pura nawarin. Ini ono ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya minta duit. Kagak sampai situ, selepasnya saya masuk ke dalam kos helm. Hah? Dalam kos helm dan sepatu poli hilang diambil. Itu gak ada spasi sama koma. Kos helm dan sepatu poli hilang diambil. Jadi hati-hati kalau ada orang seperti itu. Aku gak salah, itu gak ada komanya. Betul, betul, betul. Makas di helm. Kiong lu. Wah, serem juga tapi ya. Iya, dia mencoba menghipnotis. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Tiba-tiba. Tetap mata ojak. Jadi besar. 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 Jadi gini. Jadinya dia. Kenapa jadi begitu? Tetap mata ojak. Wah, sur. Apa? Ada penampakan, sur. Mana? Kita lihat penampakannya di mana. Mana, bro? Durasi 6 menit. Gak usah dibaca itu. Buka. Gak ganteng. Ada, sur. Berbentuk siluet. Itu mungkin temennya itu lagi di belakang. Lihat kan sama pakai kerudungnya. Dia gak pakai kerudung gitu. Mukanya putih, bos. Iya, kan ketutupan itu spanduk. Siang-siang lagi. Iya, siang-siang. Ketutupan spanduk. Ini foto diambil. Menurut narasumber. Kagak kemari-mari lagi. Nah, gak jadi dah. Emang tahu narasumbernya gak ada di situ. Dijati asih, sur. Dijati asih. Di Bekasi. Kalau non kabarnya, foto ini diambil jam setengah lewat Ceprapat, sur. Ya, bohong banget. Gak bohong. Ini. Ini ada lagi sebuah penampakan di kaca sebuah mobil. Oh, yang tadi ya? Kaca penampakan itu di sebuah mobil. Lalu jadi anju dan du. Ini yang tadi. Mana yang tadi? Dari Rasid Rizanul. Deng, deng, deng. Mana sih? Kaca apa sih? Belah kanan katanya. Kaca tengah? Hah? Oh, itu. Mana sih? Gak mau, aku males. Aku naik mobil, sering nyetir sendiri. Hah? Apa sih, apa sih itu? Nah, itu yang ambil gambarnya siapa? Oh, iya. Dia yang ngambil gambar sendiri. 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 Itu ada, matanya gelap. Matanya gelap. Oke, nanti aku pulang nyetir merem, biar gak ngeliat apa-apa. Kalau kayak gitu, aku juga punya cerita nih, kayak ginian nih. Teman aku ada yang bisa ngeliat gitu kan. Di mobil aku yang dulu. Terus? Tiba-tiba dia bilang gini, Sur, pulangnya hati-hati, akan gue anterin dia ya. Malam gitu, di Bekasi rumahnya. Rumahnya Bekasi sono lagi, pokoknya berbatasan langsung sama Saturnus apa kalau gak salah. Jauh banget. Terus? Lo ngantarin. Terus dia bilang gini, di belakang ada yang ngikut, lo dari mana? Jadi gitu. Emang waktu itu Kak Suruh dari mana? Mana aku tahu. Gue juga ada cerita Suruh. Apa? Jadi waktu itu, pembicaraan antar Satpam sebuah komplek. Lo ngapain nimbrung? Si Reno yang nimbrung. Gue dikeritain sama Reno. Jadi di komplek itu, tiba-tiba Satpamnya nelpon. Halo, eh lo dimana? Motor gue mogok. Temenin gue, bantuin gue. Oke, kata temennya. Temennya datang nih. Dia mogok disini nih. Temennya datang lewat. Gak nengok langsung lewat. Shush gitu. Weh, weh, weh. Wah, sialan nih orang nih. Ini ngal-ngalian gue. Terus sudah. Nggak lama kemudian dia datang berdua. Lo ngapain nih ngalian gue? Tadi yang lo diboncengin ada siapa ya? Dibilang gitu. Oh gitu? Iya, ternyata dia bocengin pocong katanya. Nah, sementara yang gitu lewat-lewat aja. Kan kurang ajar temen kayak gitu ya? Kayak gini. Nggak ada yang mogok, nggak ada. Buang muka. Aku juga. Aku juga. Aku takut. Udah, 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 udah. Eh, satu segmen lagi, 86 aja lah. Iya, enggak, enggak. Kita udah ngerenti. Ini adalah pertanyaan dari Sohib Malam. Ada dari di Suswati Taurus. Suswati Taurus. Nih, ada at malam-malam net. Saya Wati di Jogja. Saya mau tanya bagaimana menolak dengan halus jikalau suami saya mengajak untuk... Kadang-kadang saya kecapaian dan suka gak bersamangat gitu. Apakah saya harus pura-pura? Hmm, Anda tanya ke saya. Nanti aku jawabnya. Jangan mau latar di mana. Terima kasih.